Tangan berbisa jilid tempat puluh. Beri saja sebuti robat yang sempulotan mungkin bisa mengembalikan jiwanya, hati Kim Hang tergerak cepat-cepat membuka bungkusan yang berisi kota ajaib itu, ia berkata, demi menolong jiwanya obat bagian OEY San Pei itu biar menjadi tanggung jawabku, lekas, berkata tamu tidak diundang dari luar daerah. Lekas buka kota ajaib itu. Kim Hang sudah mengeluarkan kota ajaib itu, tapi dia ragu-ragu dan bertanya, EI, bagaimana persoalan kunci mas yang ke-10 itu tamu tidak diundang dari luar daerah yang palsu berkata, kunci yang kuserahkan kepada Jie Biao Kowa adalah kunci palsu, yang berada di sini adalah kunci yang asli. Buka saja, Kim Hang tidak ragu-ragu lagi, mulai dari kunci mas yang pertama, dimasukkan ke dalam lubang-lubang kota ajaib, satu persatu diputar. Dan, krek, 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 sehingga kunci yang terakhir, kota ajaib itu pun terbuka keadaan tamu tidak diundang yang palsu. Yang sebelumnya sudah murung, secara tiba-tiba saja menjadi segar, memanjangkan lehernya dan bertanya, bagaimana a-a-a-a-a-a, berbarengan terdengar suara teriakan Kim Hang yang kaget. Mengapa Ciam Pua Eliad sendiri? Kukira kota ini bukan kota ajaib, pada kotak yang sudah terbuka itu, terdapat lekukan-lekukan tapi, isinya kosong-kosong berteriak tamu tidak diundang dari luar daerah yang palsu. Wajah Kim Hang menjadi murung kembali, dia berkata, Boampu Kira, 12 buti robat tiang sengpulotan dan catatan-catatan kita pelajaran silat sudah diambil oleh ketua golongan kalau tamu tidak diundang dari luar daerah yang palsu menggelengkan kepala, dia berkata, tidak mungkin. Sesudah dia membunuh mati wakil ketua dari 12 partai, sesudah mengambil kota ajaib, belum pernah aku meninggalkan dirinya, belum pernah membuka, apalagi mengingat kunci mas yang ke-10 itu adalah kunci yang palsu sengaja aku serahkan kepadanya. Kalau seja dia berani membuka kunci set terjadi perubahan, kota ini bisa meledak, dengan dingin Kim Hang bertanya, heran, menurut cerita orang, di dalam kota ajaib berisikan 12 buti robat tiang sengpulotan dan 12 macam ilmu mujijat, kemanakah obat-obat dan catatan ilmu-ilmu itu? Mungkinkah satu tipu muslihat untak mengelabui orang kesucian si Dewa Persilatan Kak Tian Bin jangan disangsikan, hal itu tidak bisa terjadi, inilah yang sedang ku bingungkan siapa yang mengambil kota ajaib ini dari dasar Telaga Tai Pek Tai. Orang itu tidak perlu disangsikan, orang yang mengambil kota ajaib dari Telaga Tai Pek Tai adalah aku pribadi, oh titik Kim Hang menjadi bingung. Permainan apa yang dilakukan oleh tamu tidak diundang dari luar daerah yang palsu ini. Sebentar memihak kepada golongan kalong sebentar memihak kepadanya, dan kini terjadi pula perubahan ajaib yang tidak mungkin bisa terjadi. Dugaan Kim Hang jatuh kepada tipu muslihat cago samaran yang berada di depannya, pertama-tama, sengaja mengambil isi daripada benda-benda berharga yang berada di dalam kota ajaib, sesudah itu diserahkan kepadanya. Seolah-olah hendak menjadi orang baik. Mau mengambil hatinya. Inilah rencana tertentu. Tiba-tiba saja Kim Hang tertawa berkakakan, Hahaha, apa yang kau tertawakan bertanya tamu tidak diundang dari luar daerah imitasi. Secepat itu pula, tangan Kim Hang bergerak, dia memegang pergelangan tangan si jago silat misterius, dengan dingin dia berkata, Hei, sandiwaramu lumayan juga sayang kau terlalu memandang rendah diriku, kalau saja kau tidak menyerahkan catatan-catatan ilmu silat peninggalan 12 partai dan obat yang sengpulotan, jangan harap kau bisa hidup keluar dari tempat ini, keadaan tamu tidak diundang dari luar daerah sangat lemah, sesudah terpukul oleh mobil son, dia menderita luka di beberapa tempat. Karena itu dengan mudah dia bisa dibekuk orang, dituduh seperti itu dia tidak marah, hanya tertegun sebentar, dengan suara tenang dan datar dia berkata, Sama, cocok Kim Hang membentak, apa yang sama? Apa yang cocok inilah tabiat-tabiat yang dimiliki oleh ayahmu, berkata tamu tidak diundang dari luar daerah yang palsu. Dia penuh curiga. Kau juga penuh curiga. Dia banyak menyebar cinta, kau juga banyak menyebar cinta. Demikian ayahmu, demikian pula anaknya sangat sama. Mirip sekali cocok setali tiga uang, kau kenal kepada ayahku bentak Kim Hang. Dengan dingin. Tamu tidak diundang dan luar daerah berkata, lebih daripada kenal. Huh, huh apa bentak Kim Hang marah? Apa kesalahan ayahku? Apa kesalahan ayahmu? Berkata jago misterius itu. Tanya sendiri kepadanya, dia bukan dewa, apa diwajibkan aku patuh dan hormat kepadanya kau siapa bentak Kim Hang. Tanya kepada ibumu, siapa aku? Berkata tamu tidak diundang dari luar daerah yang palsu. Kau kenal dengan ibuku hal ini berada di luar dugaan Kim Hang. Mengapa tidak kenal berkata tamu tak diundang dari luar daerah yang palsu? Dia sudah menjadi penguasa rumah penjara rimba persilatan di Gunung Tai Pasan. Anggapannya tak ada orang yang tahu. Hahaha, Kim Hang menjadi heran. Dia bertanya, tapi ibuku tidak kenal kepadamu. Kalau dia kenal, sudah tentu dia beritahu. Tidak kenal ulang tamu tidak diundang dari luar daerah yang palsu. Haha, apa betul? Apa betul dan tidak kenal? Apa sengaja melupakan diriku? Coba tanya lagi. Pasti dia ingat. Berpikir sebentar. Tiba-tiba setitik pikiran berkelebat. Kim Hang berkata. Mungkinkah kau adalah suheng dari ibuku? Aku lebih suka disebut orang sebagai murid sumacin, berkata tamu tak diundang dari luar daerah yang palsu. Daripada disebut suheng dari ibumu. Dugaan Kim Hang tidak salah tamu tak diundang dari luar daerah yang palsu adalah eh suheng dari ibunya, namanya Cie Ho Ahang. Menurut cerita sumasyuhim seng suheng Cie Ho Ahang adalah seorang baik. Tapi dari kenyataan yang Kim Hang saksikan, tindak tanduk tamu tidak diundang dari luar daerah yang palsu Cie Ho Ahang berkata, Apa yang tidak dimengerti kau memalsukan seseorang, kau berkomplot dengan golongan kalong, terakhir kau berhianat pula kepada golongan kalong. Apa maksud tujuanmu Cie Ho Ahang berkata, kau tidak mengerti maksud tujuanku, karena aku sudah menyerahkan kota ajaib kepadamu ya. Betul-betul tidak mengerti, Cie Ho Ahang melirik ke arah mayat Lim Keng He E, walau hanya sebentar, cukup menyuruhkan perasaannya. Seraya menghela nafas berkata, sedikit banyak ada hubungannya dengan nyonya ini apa hubunganmu dengan Cici Lim Keng He E bertanya Kim Hang. Tamu tak diundang dari luar daerah yang palsu Cie Ho Ahang berkata Lim Keng He E adalah seorang wanita yang baik, seorang wanita suci. Terus terang ku katakan kepadamu, sesudah meninggalkan ibumu, aku berkelana di rimba persilatan selama 20 tahun, aku hidup dengan kekosongan hati belum pernah terganggu, tapi, sesudah bertemu dengan Lim Keng He E, kelelakianku hidup. Kembali, walau dia tak tahu betapa cintaku kepadanya, tapi hanya hatiku seorang diri yang tahu, aaa, berteriak Kim Hang kaget. Mengapa kau tidak memberitahu kepadanya ternyata Cie Ho Ahang menyintai Lim Keng He E tamu tak diundang dari luar daerah yang palsu Cie Ho Ahang berkata, Masih belum waktunya, Lim Keng He E adalah seorang wanita suci, aku takut, lebih takut lagi kalau bisa mengganggu usahaku, eh, apa usaha Cie Ho Ahang harus memanggil Cie Ho Ahang, mengingat Cie Ho Ahang adalah suheng dari ibunya Cie Ho Ahang berkata, Tujuanku menyatmar jadi tamu tak diundang dari luar daerah yang palsu ada dua macam, yang pertama adalah mengambil kota ajaib ini napas Cie Ho Ahang menjadi sangat sengal, suaranya lemah, ia mengambil sesuata, ditelannya segera, itu obat penguat badan titik. Dan sesudah makan obat tersebut, Cie Ho Ahang menjadi kuat kembali, ia berkata sebelum aku mati, apakah kau juga mau mati berteriak Kim Hong? Lukaku lebih berat dari Lim Keng He E, aku terkena pukulan hamit sampai dua kali, hanya obat inilah obat yang terakhir, sebelum aku mati, tolong sampaikan pesan kepada seseorang, namanya Bok Siu, iau pengklam het Bok Siu berkata Kim Hong terkejut. Ternyata piau pengkiam het Bok Siu adalah murid dari tamu tak diundang dari luar daerah yang palsu. Dia adalah muridku, berkata Cie Ho Ahang. Dia adalah putri tunggal dari Panglima Perbatasan, aku pernah menjadi guru pelatih pada tentara ayahnya aku kenal kepadanya negara Taiwan Kok adalah negara yang kuat, laki dan wanita berkepandaian silat. Di saat aku memasuki negara tersebut aku menemukan si banci Jie Ho Ahang Hu dan jago nomor satu Hamit dan Jo Os serta Mobil Son aku tahu sifat-sifat Jie Ho Ahang Hu, atas desakan dan ajakan Jie Ho Ahang Hu, Hamit, Jo Os dan Mobil Son telah berkomplot, mereka hendak menguasai daerah Tionggoan. Maka itu aku beritahu kepada Panglima Perbatasan, seperti apa yang kuduga Jie Ho Ahang Hu mendirikan Partai Kalong. Karena itu aku menggunakan nama kebesaran tamu tak diundang dari luar daerah mengabdikan diri kepadanya. Sehingga suatu hari pertemuanku dengan ayahmu sesudah pertemuan dengan ayahmu, hingga Jie Hiong Hu mengetahui bahwa aku adalah tamu tak diundang dari luar daerah yang palsu, tapi, tak menganggap sesuatu apa, bila supek bertemu dengan ayah berteriak Kim Hang kaget. Tamu tak diundang dari luar daerah yang palsu Jie Ho Ahang Hu berkata, itu waktu kau juga ada, di saat aku sama si kakek I.O.S. saling tari urat, kau dan Leng B.S. datang, aku terpaksa menempur ayahmu, eh, tamu tidak diundang dari luar daerah itu yang diartikan sebagai ayah berteriak Kim Hang kaget. Eh, H.M. Jie Ho Ahang memandang Kim Hang, mungkinkah ayahmu belum mau mengaku? Apa yang diaku bertanya Kim Hang? Dia belum membuka tutup kerudungannya. Dia tak menyebut bahwa dia adalah ayahmu maksudmu. Tamu tidak diundang dari luar daerah yang asli itu adalah ayah bertanya Kim Hang? Ya, tamu tak diundang dari luar daerah Kim Hang adalah ayahmu. Tidak mungkin, tidak mungkin, berkata Kim Hong. Apa yang tidak mungkin bertanya Cie Ho Ah Hong? Mana mungkin tamu tidak diundang dari luar daerah yang asli menjadi ayahku? Haha, Cie Ho Ah Hong terawa. Betul-betul tamu tak diundang dari luar daerah adalah ayahmu, Kim Hong berkerut alis, ia berkata, terus terangku katakan, aku sudah berhasil menemukan ayahku itulah yang bernama O.A.Y. Cheng, itu waktu aku tidak tahu, ia menyerahkan kipas Hong Siung Giok Tlok. Dan sesudah dibuktikan ibuku, betul-betul dia adalah ayahku, tidak salah lagi. Tamu tak diundang dari luar daerah asli itu adalah ayahmu namanya Kim Hong, tidak mungkin, berkata Kim Hong. Tamu tak diundang dari luar daerah yang asli sudah tertawan di dalam rumah penjara rimba persilatan yang baru, mengapa kau keras kepala, bertanya Cie Ho Ah Hong. Apa buktinya bertanya Kim Hong? Karena urusan ibumu dan ayahmu telah bertahun-tahun kuikuti dirinya, mungkin orang lain tidak tahu, siapa nama asli tamu tidak diundang dari luar daerah tapi aku. Cie Ho Ah Hong tahu, tamu tidak diundang dari luar daerah adalah Kim Hong, siapa berhasil mendidiknya, aku juga tahu, aku tahu orang yang menjadi gurunya, siapa gurunya bertanya Kim Hong. Kong Sun Bue Kun berkata Cie Ho Ah Hong. Orang yang berhasil mendidik ayahmu berkepandayan silap tinggi adalah Kong Sun Bue Kun adalah kekasih si kakek gelandangan Kiat Hian. Kong Sun Bue Kun gagal kawin dengan si kakek gelandangan karena bujukan orang, dia berhasil kena ajakan dan desas-desus, sesudah meninggalkan daerah Tionggoan di alari ke negara Taiwan Kok, disana dia kenal kepada jago Taiwan Kok Jo Os, dan akhir Kong Sun Bue Kun menikah dengan Jo Os. Kemudian mengetahui kalau langkahnya itu adalah langkah yang salah, dia kena bujukan orang, tidak seharusnya dia meninggalkan si kakek gelandangan Kiat Hian, karena itu dia juga meninggalkan suaminya kembali ke daerah Tionggoan, menyucikan diri menjadi biarawati, dia mengganti nama menjadi Pan Sulani. Hal ini betul-betul terjadi belum lama, seperti apa yang sudah kau katakan Jo Os sedang pergi ke Gunung Luisan mencari istrinya lagi, istri Jo Os yang melarikan diri adalah Kong Sun Bue Kun Kim Hang semakin hebat, ia bertanya, Pan Sulani Kong Sun Bue Kun menetap di Gunung Luisan Cie Ho Ahang menganggukan kepala seraya berkata, dia pernah menetap untuk beberapa waktu, karena dia malu kepada si kakek gelandangan Kiat Hian, tidak berani bertemu dengan si kakek gelandangan Kiat Hian maka dia tidak menetap di suatu tempat yang pasti. Kini di mana ia menetap? Aku tidak tahu. Sampai cerita ini, baru Kim Hang mengerti, apa yang menyebabkan sifat kelilanya si kakek gelandangan Kiat Hian, ternyata Kiat Hian tergilagilah Kong Sun Bue Kun, walau Kong Sun Bue Kun sudah menjadi biarawati, mengganti nama menjadi Pan Sulani, Kiat Hian masih mencari-carinya tidak berhasil, karena itu ia sakit ingatan. Lagi-lagi korban asmara terdengar lahan napas panjang Cie Ho Ahang berkata lagi, umur mereka sudah hampir mencapai delapan puluhan tahun, tapi kepada kekasihnya masih tetap tidak bisa dilupakan, dalam soal ini aku tidak bisa menandingi sifat mereka. Kim Hang bertanya, apa yang menyebabkan Kong Sun Bue Kun Chiampue meninggalkan Kiat Hian? Kiat Hian Chiampue Cie Ho Ahang berkata, fitnah itu keluar dari mulut Yap Yok Hang. Yap Yok Hang adalah nenek ubanan yang kau jumpai di gunung Liliang San itu. Yap Yok Hang hendak kawin kepada kakek gelandangan Kiat Hian, maka dia membuat fitnah jahat sengaja dikatakan kalau Kiat Hian sudah menikah dan mempunyai anak. Itulah yang menyakiti hati Kong Sun Bue Kun, tanpa menyelidiki kebenaran dari cerita tersebut, tanpa menyadari akibatnya Kong Sun Bue Kun meninggalkan Seng Kekasih. Apa Yap Yok Hang berhasil kawin dengan Kian Hian Chiampue kau kira Kiat Hian mau mengawini Yap Yok Hang? Oh, karena itulah urusan mereka berantakan, berceceran. Eh, kau katakan kalau tamu tak diundang dari luar daerah yang asli itu sebagai ayahku, siapa pula laki-laki yang menggunakan nama samaran O.E.Y.Ceng? Cie Ho Ahang berkata, aku belum melihat laki-laki yang menggunakan nama samaran O.E.Y.Ceng itu, maka aku tidak bisa memberitahukannya. Tapi yang pasti O.E.Y.Ceng bukanlah ayahmu, tidak mungkin. Ibu mengatakan dia adalah ayahku. Dari mana dia mendapatkan kipas wasiat Hian Chiang Yok Tio? Mana ku tahu jawab Cie Ho Ahang. Kalau kau mempunyai pegangan kuat bisa memenangkan penguasa rumah penjara yang baru mengapa kau tidak menantang, menyelidiki sendiri aku tidak bisa memenangkan pertandingan itu. Ilmu silat penguasa rumah penjara rimba persilatan yang baru sangat misterius, aku bukan tandingannya, sesudah itu, ceritakan bagaimana dia bersama-sama laki-laki yang menggunakan nama samaran O.E.Y.Ceng itu memasuki rumah penjara yang baru, menantang penguasa rumah penjara tersebut, terakhir dikalahkan Cie Ho Ahang berpikir beberapa saat. Sesudah menghelana pasia berkata, kalau kau berhasil memakan obat tiang sengpulotan, keajaiban bisa berubah, aku kira kau mempunyai kekuatan untuk mengalahnya, disebutnya nama obat tiang sengpulotan yang berada di dalam kota ajaib. Kecurigaan Kim Hang kambuh kembali, dia bertanya, Kau mengaku suheng dari ibuku yang bernama Cie Ho Ahang, apa buktimu Cie Ho Ahang membuka tutup kerudung mukanya, di sana tampak sebuah wajah yang cukup tampan di tengah-tengah dari kedua alis terdapat tahilalat hitam, menunjukkan jarinya pada tahilalat hitam itu, dia berkata, bisakah memberi tanda ini sebagai bukti Kim Hang berkata, aku harus bertanya dulu kepada ibu, sebelum kau mengaku aku sebagai supeku, apa yang hendak kau lakukan, aku hendak membawa kau kepada ibu, di sana dia bisa membuktikannya, tidak mungkin, sudah terlambat, seperti juga keadaan Lim Keng Hei, aku bisa terbaring di tempat ini. Terbaring untuk selama salahnya, Kim Hang terkejut, hampir dia berteriak, betul-betul sudah tidak bisa ditolong lagi, aku terpukul oleh Hamid, keadaan lukaku lebih hebat dari Lim Keng Hei, aku tidak mati, karena bantuannya obat-obat ini, tapi obat terakhir sudah kumakan habis, tidak mungkin dapat ditolong lagi, betul-betul tidak bisa ditolong lagi, bertanya Kim Hang, kecuali mendapat obat yang sengpulotan, berkata tamu tidak diundang dari luar daerah yang palsu itu. Kim Hang masih belum yakin, siapa dianya orang yang menggunakan nama samaran tamu tidak diundang dari, luar daerah yang palsu ini? Apa bukan mungkin sebagai tipu muslihat? Siapakah tamu tidak diundang dari luar daerah yang palsu? Dia mengaku sebagai suheng dari rumah penjara Rimba Persilatan di Gunung Tai Pasan, apa buktinya? Betulkah namanya Chieh Wah Hong? Apa betul-betul dia sudah hampir mati? Napas tamu tidak diundang dari luar daerah yang palsu lemah kembali, Ia berkata rendahan, mungkin kesalahanku. Itu waktu saat aku memasuki Telaga Tai Pek Tai, terlalu cepat mendapatkan Kota Ajaib. Sekarang ku pikir kembali mungkin Kota Ajaib ini adalah Kota Ajaib yang palsu. Kota Ajaib yang asli masih terpendam di Telaga Tai Pek Tai. Karena salah mengambil Kota Ajaib tidak mungkin mendapat pelobat yang sengpulotan, tidak mungkin jiwaku diperpanjang pula, Kim Hong berkata, menurut cerita Lim Keng Hei Ecici. Sesudah Jieh Yong Hu mendapatkan Kota Ajaib selalu dibawa-bawa olehnya, mengapa kau mengatakan kau yang menemukan di dasar Telaga Tai Pek Tai? Ya akulah yang mengambil Kota itu. Ku ambil dari dasar Telaga Tai Pek Tai. Betul-betul Chiam Puei yang mengambil Kota Ajaib di dasar Telaga Tai Pek Tai bertanya Kim Hong, tidak perlu kau ragukan. Akulah yang mengambil Kota Ajaib dari Telaga Tai Pek Tai ku serahkan kepada Jieh Yong Hu, tapi tidak begitu tolol, ku ganti kunci mas yang ke-10 dengan kunci mas yang palsu, maka dia pun tidak membukanya. Mengapa Kota Ajaib sudah kosong inilah yang membingungkan diriku, mengapa Chiam Puei mau bernaung di bawah panci kebesaran partai kalong dalam soal ini, ada sebab-sebab penting mengambil bagian juga urusan ayahmu. Terus terangku katakan sedikit banyak aku tidak puas kepada ayahmu, aku memalsukan dirinya dan bernaung di bawah panci golongan kalong itulah suatu pembalasan, dengan harapan ini agar ayahmu menjadi marah, biar dia menempur ibumu di gunung Tai Pasan, tapi tidak berhasil, ayahmu kukuh kepala, baru sekarang Kim Hong mengerti siapa adanya tamu tak diundang dari laar daerah yang asli, siapa adanya tamu tak diundang dari luar daerah yang palsu. Tapi, siapa pula O Ye Cheng? Menurut pengakuan ibunya, O Ye Cheng adalah nama samaran dari ayahnya. Persoalan ini yang membingungkan Kim Hong, satu bayangan lagi hadir di tempat itu, Kim Hong terkejut dan bersiap siaga, tiba-tiba ia berteriak aaa, ibu orang yang datang adalah penguasa rumah penjara rimba perselatan gunung Tai Pasan Suma Siuhim tanpa menghiraukan anaknya, Suma Siuhim berkata, lekas, lekas mencari tempat bersembunyi. Mereka sudah datang sesudah itu, memandang ke arah tamu tak diundang yang O K Palsu Cieho Ahong, Suma Siuhim berkata, Su Heng, aku datang. Tamu tak diundang dari luar daerah yang palsu betul-betul adalah Cieho Ahong. Dia sudah berada di ambang pintu kematian matanya dikatutkan, mendengar suara Suma Siuhim, ia mementangkan matanya lebar-lebar, hampir tidak percaya, ia bertanya, Sumo Ai, betul-betul kah Suma Siuhim berkata, bukan waktunya kita bicara, lekas cari tempat persembunyian Kim Hong mengangkat Cieho Ahong, mereka melarikan diri Cieho Ahong cepat berkata, ke situ buka baju itu menurut petunjuknya, Kim Hong mengangkat sebuah batu besar, di sana terdapat goa, bersama-sama memasuki goa tersebut. Sesudah membaringkan Cieho Ahong di dalam goa tersebut, Suma Siuhim dan Kim Hong memandangnya dengan lirih. Suma Siuhim berkata, aku dari kota Liwye mengejar si codet merah itu hingga di sini, belum lama, aku melihat kau menempur seseorang. Lagi urusan orang-orang dari Taiwan, kok itu waktu aku tidak tahu kalau kau, kulihat kau terpukul, kulihat kau melarikan diri sehingga sampai di sini, ternyata kau adalah Cieho Ahong. Sesudah itu, Suma Siuhim menoleh ke arah Kim Hong dan berkata, kau jaga mulut goa, ku dengar seperti ada orang yang datang. Meninggalkan ibunya dan Cieho Ahong, Kim Hong menuju ke mulut goa tidak lama kemudian, dari jauh, dari luar goa tersebut terdengar lem keksin kun im liat Hong. Hamid Ciam Pua, di sini ada segumpal darah berbareng terdengar pula suara yang lain, ya di sini juga ada bekas tanda darah disusul dengan suara yang lain pula, tidak salah lagi mereka melarikan diri tempat ini. Lekas ikuti tanda darah itu, kejar mereka itulah suara si kakek rambut merah bercodet mobil son, mendengar suara mobil son, hati Kim Hong tercekat, mengintip keluar goa, di sana terdapat enam orang sedang menuju ke arahnya. Keenam orang itu berada di bawah pimpinan orang-orang berambut merah, mereka adalah Hamid, mobil son dan lain-lainnya. Mengetahui rombongan Hamid sedang menuju ke tempat ini, hati Kim Hong semakin tercekat. Di sini masih ada ibunya, Seng Ibu pernah menempur mobil son, itu waktu mobil son harus menderita sedikit luka, tapi selisih silat mereka tidak terlalu jauh. Sesudah datang bantuan Hamid dan kawan-kawan, mungkinkah Seng Ibu mempunyai kekuatan untuk mengalahkan begitu banyak jago, kelas 1 kaki Kim Hong sudah dilejitkan, bersiap keluar untuk menampili pergi rombongan Hamid. Tapi hal itu gagal dilakukan, mengingat bahaya yang lebih besar. Darah Cie Ho Ahang yang bertetesan di jalan menjadikan pedoman mereka, memberi petunjuk kepada rombongan itu, di mana Seng Buronan menyembunyikan diri sebentar kemudian, terdengar suara mobil son berteriak girang, hadis ini ada bekas tetesan darah. Mereka lari ke arah sini. Terdengar suara awi yang berteriak girang. Ada goa-goa. Tentu bersembunyi di sana terdengar suara sulek berkata, biar teocu yang masuk menangkapnya, terdengar suara Hamid berkata, tunggu dulu tunggu apalagi inilah suafa mobil son. Terdengar suara Hamid, mobil son sute, apa betul-betul dia sudah terluka terdengar suara mobil son, tidak perlu diragukan. Ia telah kena pukulanku, lihat, dia sudah muntah darah segar. Inilah bukti, Hamid ragu-ragu sebentar dan bertanya, goa itu tertutup oleh batu besar. Mengapa dia masih mempunyai kekuatan geser batu-batu besar? Bobot batu besar itu paling sedikit seribu kati, terdengar suara mobil son. Jangan lupa, menyertainya adalah si bocah Chin Hong, terdengar suara Hamid, imliat Hong, coba kau lihat lem keksin kun imliat Hong mengiakan, perlahan-lahan menuju ke arah goa. Di dalam goa Kim Hong menahan nafas, ia sedang memaki Hamid yang licik, tidak mau menyuruh orang sendiri, tapi membiarkan si imliat Hong dan golongan kalong yang mengantarkan jiwa. Hah tidak peduli, siapa yang masuk akan kupukul sampai remuk, kemudian gepikir Kim Hong. Suara lem keksin kun imliat Hong semakin dekat, derap langkah kaki bergeser, keadaan menjadi tegang, Kim Hong menunggu di dalam goa. Goa itu cukup dalam, sebentar kemudian lem keksin kun imliat Hong tidak meneruskan langkahnya, terdengar ia berteriak dalam, Chin Hong kalau betul-betul pria sejati, hayo keluar. Jangan main petak umpat di tempat gelap hati Kim Hong tercekat, sangkanya tempat persembunyiannya sudah diketahui oleh lem keksin kun imliat Hong, maka gagalah rencana membuat pembokongan, dia bermaksud menerjang keluar, tiba-tiba pundaknya terasa dipegang orang, itulah sumasyuhim yang memisiki anaknya, janganlah deni betul-betul lem keksin kun imliat Hong bersifat menggertak, ia takut mendapat bokongan, karena itu berteriak-teriak. Menunggu beberapa waktu, tidak ada reaksi, lem keksin kun imliat Hong semakin berani, putusannya tidak ada orang, maju lagi tiga langkah dan berkata, Chin Hong, lebih baik kau keluar dengan nama ayahmu sebagai penguasa rumah penjara rimba persilatan, mereka tidak berani mengganggu dirimu. Keluar aku berpura-pura kalah kau boleh melarikan diri. Setuju suara lem keksin kun imliat Hong jadi agak melemah, seolah-olah hendak mencari persahabatan Kim Hong menolahkan kepala, memandang ke arah ibunya yang berdiri di belakang. Suma siuhim menggeleng-gelengkan kepala, itulah suatu tanda janganlah deni lem keksin kun imliat Hong. Terdengar lagi suara lem keksin kun imliat Hong, Chin Hong, ku beritahu kepadamu, aku memasuki golongan kalong bukan sejujurnya, aku tidak tahu kalau jiye. Hionghu si banci itu hendak berlaku jahat, apalagi sesudah kedatangan orang-orang dari luar daerah, mereka petantang-petenteng, sangat sombong, aku tidak bisa menyaksikan sikap mereka yang seperti itu maksudku hendak meninggalkan golongan kalong, tapi tak ada kesempatan hayo, keluarlah, aku tidak mengganggu, hati Kim Hong terharu, pengalamannya masih cetek menoleh lagi, memandang ke arah sang ibu, seolah-olah berkata, bagaimana, ku kira dia betul-betul, Suma Siu Him masih tetap menggelengkan kepala sebentar kemudian, terdengar suara Lem Kek Sin Kun Im melihat Hong tertawa seram, maknya dirodok, bocah ini tidak berada di dalam, aku ketakutan kepada bayangan sendiri. Biarpun disertai bapaknya pemilik rumah penjara rimba perselatan, aku tidak takut, metu Kim Hong mulai melihat satu bentuk tubuh yang besar, ada bayangan yang memasuki ke arah dekatnya. Di saat Kim Hong hendak mengayun tangan gerakan Suma Siu Him lebih cepat, kerap dia menotok jatuh Im Liat Hong dengan sepasang matanya yang memancarkan cahaya. Suma Siu Him membentak, Im Liat Hong kenal kepada suaraku dalam keadaan samar-samar Lem Kek Sin Kun melihat seorang yang mengenakan pakaian warna hitam, suaranya adalah suara penguasa rumah penjara rimba perselatan di gunung Tai Pasan, ia berteriak kaget, kau, laucu rumah penjara Suma Siu Him menganggukan kepala dan berkata, bagus ku kira kau tidak berani berteriak keras, berteriak berarti mati, Lem Kek Sin Kun Im Liat Hong adalah seorang iblis jahat, tapi di hadapan Suma Siu Him tidak ubahnya seperti seekor tikus bertemu kucing, tidak ada perlawanan sama sekali, dia berkata memohon, laucu, aku tidak pernah mengganggu dirimu, HMM, berdehem Suma Siu Him. Apa yang tadi kau katakan di saat ini dari luar goa terdengar suara sulek berkata, Im Liat Hong mengapa tidak bersuara Lem Kek Sin Kun Im Liat Hong memandang ke arah Suma Siu Him, meminta petunjuknya. Suma Siu Him berkata perlahan, beritahu kepadanya kau menemukan sebuah benda ajaib, suruh mereka masuk Lem Kek Sin Kun Im Liat Hong segera berteriak keras, saudara sulek ada sesuatu yang sangat ajaib, lekas kalian masuk sebelum sulek menjawab terdengar suara hamid bergeram di luar, apa yang kau saksikan Im Liat Hong menjawab, susah disebut. Masuklah. Saksikan bersama-sama, terdengar suara hamid, coba kau gambarkan benda ajaib apa yang kau temukan Lem Kek Sin Kun Im Liat Hong memandang ke arah Suma Siu Him lagi, meminta petunjuk berikutnya. Suma Siu Him berkata, kau beri gambaran sebuah rumput Leng Chie, tapi jangan disebut Leng Chie, mengikuti petunjuk itu, Im Liat Hong berteriak keluar goa, Hamid Chiam Pual, di sini ada sebuah rumput yang aneh, bentuknya seperti jamur, ada selembar daun putih, seperti telapak tangan, Oh, berkata Hamid ogah-ogahan mungkin semacam rumput Leng Chie. Tapi kau belum menemukan musuh Im Liat Hong menjawab, belum, goa ini dalam sekali, Hamid berkata, masuklah ke dalam. Kalau ada berita lain, beritahu lagi kepadaku, Suma Siu Him gagal membawakan rencananya, ternyata Hamid tidak tertarik kepada rumput Leng Chie. Sesudah itu, ia membisiki di telinganya Im Liat Hong beberapa patah kata. Im Liat Hong berteriak keluar, Oh, aduh, terdengar suara mobil son di luar goa, Im Liat Hong. Mengapa sesudah berteriak menjerit, Im Liat Hong merintih, aku keracunan. Tangan dan kakehku tak bisa digerakkan lah, tentu rumput ajaib ini. Lekas kalian bantu mobil son berkata di luar goa, kau keluar dulu, Im Liat Hong merintih lagi, tidak bisa kakehku tidak bisa digerakkan lagi, terdengar suara mobil son, heran, mengapa kau begitu tidak becus Im Liat Hong berteriak. Rumput ajaib ini sangat hebat, sudah kuusahakan, aduh, aduh, permainan sandiwara Im Liat Hong memang agak lumayan, ia berhasil memancing orang datang. Tanpa suara, tiada desiran angin, sesuatu bayangan memasuki lorong goa yang gelap itu. Suma siuhim mempunyai matu yang lihai, ia memukul ke arah si bayangan tepat dan cepat. Bayangan itu pun menjulurkan kedua tangannya dan terjadi benturan dua kekuatan bang berbareng batu-batu di dalam goa rontok berguguran, terjadi hujan abu sebentar kemudian, sesudah keadaan itu meredah. Suma siuhim menempel di dinding goa tidak bergerak dan bayangan hitam itu sudah terpukul keluar goa lagi. Menyaksikan keadaan sang ibu, Kim Hang mendekati dan berteriak ibu, bagaimana keadaan muim Liat Hong yang terbaring juga bisa menyaksikan keadaan sumas siuhim, dia terus berteriak, A-a-a, kau, seorang wanita sumas siuhim mengurut peredaran jalan darahnya sebentar, mengeluarkan keluhan napas panjang, ia berkata perlahan, tidak apa-apa, Hamid itu memang lebih lihai dari mobil son. Tapi aku tidak kalah darinya. Liat ibumu masih kuat bicara, sampai sekarang si Hamid masih belum terdengar suaranya, bersamaan dengan ini, di luar goa terdengar suara Hamid. Mobil son sute, awasi musuh di dalam goa ada dua orang. Yang satu adalah si bocah Chin Hong, seorang lagi berbaju hitam wajahnya tak terlihat jelas, mobil son menyambung suaranya ha, itulah wanita yang pernah ku jumpe dahulu, istri penguasa rumah penjara Hamid bertanya heran, berita dari mana yang kau dapat? Masakan ada penguasa rumah penjara rimba perselatan yang mempunyai istri mobil son berkata, wanita itu mengaku sebagai ibu Chin Hong, Chin Hong mengatakan, penguasa rumah penjara adalah ayahnya, kalau bukan istri dari penguasa rumah peajara, siapa lagi terdengar suara gerungan Hamid, kemudian dengan dingin berkata, bah kalau betul penguasa rumah penjara mempunyai istri begitu hebat, lebih baik kita pulang mudik saja. Sudah mobil son bertanya, menurut pendapatmu dengan dingin Hamid berkata, ku kira dia adalah penguasa rumah penjara pribadi, dengan heran mobil son bertanya, seorang wanita yang menjadi penguasa rumah penjara. Hamid berkata, apakah kau pernah kau melihat, kalau si penguasa rumah penjara seorang laki-laki mobil son berkata, dimisalkan betul, kalau orang ini adalah penguasa rumah penjara rimba perselatan, Hamid memotong pembicaraan kawannya, tidak perlu menempur secara berkeras, perjalanan kita ke daerah Tionggoan, yang penting untuk menyingkirkan orang ini, lebih baik begini saja, kita atur, tidak menceritakan rencana mobil son dan Hamid, di luar goa, dan mengikuti cerita di dalam. Suma Siuhim memagsang telinga panjang-panjang, tidak ada reaksi yang lebih penting, dengan lega hati ia menarik tangan Kim Hang, memasuki goa lebih dalam, tiba diri pantamu tidak diundang, dari luar daerah yang palsu, dia menundukkan kepala, memegang urat nadi Suheng itu, ia berkata sedih, betul-betul tidak bisa ditolong, dua butir air mati menetes turun, Suma Siuhim bersedih atas kematian Seng Suheng. Kim Hang juga memeriksa jalan pernapasan Seng Supek, betul-betul sudah gugur, di medan pertempuran. Ibu, ia berkata, dia seorang jago silat, Suma Siuhim tidak bisa berbicara, suatu waktu, Seng Suheng pernah menaruh cinta kepadanya, tapi itu waktu orang yang dicintainya adalah Kim Hong, hingga terjalin cinta segitiga, dan terakhir mereka pun berceceran, kini dia harus menghadapi kenyataan orang yang menyintai dirinya itu, telah menghembuskan napasnya, yang penghabisan Cie Ho Ahang berkorban untuk menolong Kim Hong, putra dari wanita yang pernah dicintai olehnya. Di saat ini, dari luar goa berhembus angin masuk berasap tebal, Lam Kek Sin Kun Im lihat Hiong yang tertotok dalam goa itu terbatuk-batuk, taulah rencana busuk apa yang sedang direncanakan oleh rombongan dari luar daerah Taiwan, kok itu, dia berteriak keluar hamid, Ciam Poe, jangan kalian, Akeih, Lam Kek Sin Kun Im lihat Hiong tidak bisa meneruskan kata-katanya, ia terbatuk-batuk di asap seperti itu. Terdengar suara alwi di luar goa yang tertawa terbahak-bahak, Sulek masih ingatkah di masa kecil kita, suatu waktu bertemu tikus memasuki liang, maka sang tikus di asap keadaannya seperti apa yang sekarang dihadapi, ha ha, Suma Siu Him sudah cepat-cepat mengebumikan jenazah Cieho Ahong, menarik tangan Kim Hong, berkata, ayo, mari kita berangkat, jangan biarkan mereka mengasap tikus-tikus di tempat ini, Suma Siu Him mengajak Kim Hong memasuki lubang goa yang lebih dalam, Kim Hong memandang ibu itu dan bertanya, lubang goa ini ada tembusannya ada, berkata Suma Siu Him berjalan lebih cepat. Bagaimana ibu tahu sekutmu yang memberitahu, tembusan lubang goa ini adalah puncak gunung Tai Pek San A-A-A-A, Kim Hong berteriak girang. Sekalian kita bisa ke Telaga Tai Pek Tai, melihat rahasia kota ajaib yang sebenarnya. Suma Siu Him berkata, bukan saja melihat-lihat, aku hendak menyuruh kau menyelam ke dasar Telaga, mengambil kota ajaib yang asli ku kira kota ajaib yang asli masih tenggelam di dasar yang dalam, ibu hendak mendapatkan kota ajaib dahulu tidak, tapi sekarang sangat ku butuhkan seperti apa yang kau ketahui, ketiga jago dari daerah Taiwan kau yang bernama Hamid, Jos dan Dokucan itu mempunyai kekuatan hebat, kalau saja mereka bergabung, silah kalah aku, tapi, kota ajaib adalah hak milik bersama dari 12 partai besar. Mana boleh ibu mengangkangi sendiri apa hanya golongan kalong? Saja. Yang. Boleh mengangkanginya. Golongan kalong adalah orang dari jurusan fanatik, tidak bisa disamakan dengan kita, ibumu juga bukan dari golongan kesatia, Suma Siu Him menutup pembicaraan itu. Hati Kim Hang bersedih, menundukkan kepala dan menetes air mata. Suma Siu Him dan Kim Hang meninggalkan imliat Hang yang diyasap di dalam goa, mereka merayap naik berliku-liku setengah hadan, akhirnya tembus juga di mulut goa. Walau lain itulah goa timbunan, mereka berada di puncak gunung Tai Pek San. Setelah Suma Siu Him dan Kim Hang muncul di goa tembusan, hari baru saja menjadi pagi, pedut masih mengumpul, puncak itu masih dengan salju yang memutih. Menyaksikan keindahan alam yang begitu indah. Suma Siu Him menoleh ke arah Seng Putra, dengan maksud memberi petunjuk yang lebih berharga, tampak olehnya, kedua kelopak matu Kim Hang yang menjadi basah. Suma Siu Him terkejut dan bertanya, Eh, mengapa kau bersedih? Kim Hang menjawab, Aku bersedih atas kematian Cici Lim Keng Hei Tei, kematian Supek dan kata-kata ibu tadi, Oh, Suma Siu Him berkata, Jangan menganggap sesuatu itu terlalu baik. Seseorang yang hidup di dalam dunia, kadang-kadang harus menyeleweng dari kematian, agar tidak bisa terjerumus ke dalam kekangan-kekangan yang tidak rela ibu, Kim Hang menghela nafas. Aku hendak pergi ke puncak Taipa Hong, apa yang hendak kau kerjakan di puncak Taipa Hong? Kim Hang menjawab, Melihat-lihat sesuatu yang belum juga ku ketahui, Suma Siu Him menganggukan kepala dan menoleh ke arah lubang goa, menggerakkan tangan, maka belegur terjadi gempa bumi kecil yang menutup lubang goa itu dengan tenaga dalamnya yang luar biasa. Kim Hang melelekan lidah, Betul-betul Sang ibu memiliki kekuatan tenaga dalam hebat tenaga super sakti, kalau saja tenaga dalam ini dijatuhkan kepada seseorang, apa tidak kremuk redam sesudah menutup goa tembusan itu, Suma Siu Him berkata. Mungkin juga Hamid memasuki goa, kalau kita balik ke mulut goa yang pertama, mungkin kita mendapat giliran, kita yang menjadi kucing, mengasap tikus di dalam goa, betul berteriak Kim. Hang, Girang, mari, kita memutar. Suma Siu Him tertawa dan berkata, hanya satu kemungkinan tapi bukannya pasti. Si Hamid itu adalah rambut merah berakal bulus, mana mau dia menyerempet bahaya, paling-paling menyuruh ketiga anak buafnya yang masuk ke dalam goa, aaa percumalah kita balik ke sana, Suma Siu Him menganggukan kepala, dia berkata, mari kita ke puncak Taiput Hang, melihat sesuatu yang kau sendiri tidak ketahui itu, ibu dan anak meremblit di antara lereng-lereng gunung, melewati puncak kelohang, tidak lama kemudian mereka sudah tiba di puncak Taiput Hang. Kim Hang meremblit-remblit dan mencari-cari pada rumput-rumput yang menghijau, pada suatu tempat batu cadas dia berteriak, ini dia. Ibu lekas lihat Suma Siu Him mendatangi ke tempat putra itu, memandang ke arah batu cadas tadi di sana terdapat tulisan-tulisan, tulisan itu digoreskan dengan tenaga dalam, tulisan yang di bagian kanan agak rusak, yang di kiri berupa tulisan baru, suatu bukti bahwa tulisan itu tidak tertera pada waktu yang bersamaan, tulisan yang di kanan lebih lama dari tulisan di kiri lebih baru. Tulisan yang di kanan berbunyi seperti berikut, Kutunggu rembulan yang turun, Kutunggu kuli angin yang dingin, bagaimana keadaan malam ini? Di mana bayanganmu tulisan yang di sebelah kiri berbunyi lain, demikian bunyinya, rambut kita sudah putih, zaman kita sudah selam. Apa yang hendak diimpikan? Kerjaku memukul alat bokhye, alat bokhye adalah alat pemukul kentongan sembahyang yang khusus tersedia bagi biarawati. Memeriksa huruf di atas batu tulisan itu. Suma Siu Him menganggukan kepala. Sebagai seorang wanita yang cerdik, dia bisa membedakan yang di sebelah kanan adalah tulisan pria, yang di sebelah kiri adalah tulisan halus, tulisan tangan seorang wanita. Dari kata-kata yang tertera pada surat itu Suma Siu Him bisa menduga-duga, apa yang terjadi di antara kisah cinta pasangan itu, yang laki-laki adalah seorang yang mempunyai perasaan halus, cintanya tak pernah terpadamkan yang wanita baru saja datang, sesudah meninggalkan kata-kata itu, pergi lagi dan menyucikan diri. Suma Siu Him teringat kepada nasib dirinya sendiri, kisah di antara kasih remajanya dengan Kim Hong hanya berselang beberapa waktu, mereka telah melahirkan seorang putera tapi mereka belum melakukan perkawinan Suma Siu Him terharu, dia bersedih dan bertanya, siapa yang tulis Kim Hong menjawab. Yang laki-laki adalah si kakek gelandangan Kiat Hian, tulisan yang perempuan adalah tulisan Kongsun Bwe Kun, menoleh dan memandang ke arah putera tersebut, Suma Siu Him bertanya, eh, bagaimana kau tahu Kim Hong berkata, si kakek gelandangan yang memberitahu kepadaku, setiap tahun, pada suatu hari dia pasti mengunjungi ke sini, karena dia tertawan di rumah penjara Rimba Persilatan, maka dia meminta pertolonganku, hari itu aku terlambat datang, menuju ke rumah penjara yang baru, maka meminta tolong Injie melihat-lihat kalau-kalau ada tanda balasan, tentunya Yo Injie sesudah melihat adanya tanda baru ini, dia sudah kembali ke rumah penjara kita, dan memberitahu akan-akan adanya jawaban dari Kongsun Bwe Kun memberitahu kepada kakek gelandangan Kiat Hian, dengan heran, Suma Siu Him bertanya, bagaimana kau tahu, kalau Yo Injie sudah datang kepada Kiat Hian Kim Hong menyedot napas dalam-dalam, ia berkata perlahan, aku tahu kejadian ini dari mulut Hamid di saat ibu meninggalkan rumah penjara, pernah mengirim tantangan, menerjang masuk dan di saat itu si kakek gelandangan Kiat Hian melarikan diri, mereka pernah bergebrak dan bertempur, sepasang sinar Mati Suma Siu Him menjadi liar kembali, dengan marah ia berkata, hai, berani dia melarikan diri dari rumah penjara Kukim Hong menghela napas dan berkata, ibu mendirikan rumah penjara Rimba Persilatan karena hendak memancing ayah.